Sebuah video yang perlihatkan dua orang siswa sebuah SMA di Kabupaten Jombang yang pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit, usai mendapatkan hukuman diri gurunya viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial, para siswa ini terlihat berbaring di tempat tidur dalam keadaan lemas. Video tersebut menyebutkan jika mereka pingsan di rumah sakit hingga sempat diberikan alat bantu pernafasan. Diketahui dua siswa yang ada di dalam video merupakan siswa kelas 11 SMA Negeri Tiga Jombang. Kedua siswa tersebut diketahui berinisial NS dan IR. Salah satu siswa yang ada di video tersebut mengaku, video yang beredar di media sosial dengan narasi pingsan usai push up 150 kali serta disebutkan berada di rumah sakit tersebut tidaklah benar. Video itu diambil seseorang saat dirinya berada di ruang UKS bersama teman-temannya. Ia terpaksa meminta dibawa ke ruang UKS usai mengalami keram tangan dan lemas setelah melakukan push up sebanyak 30 kali karena pulang sebelum jam pelajaran habis. Didiagnose oleh dokter jaga tidak ada masalah kesehatan di dalam tubuh. Menurut dokter jaga bahwa anak-anak ini keram karena tidak bisa mengontrol emosionalnya. Ini dokter jaga berbicara demikian.